Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar Pemirsa Rafa TV? Saat ini saya tengah berada pada daerah pembangunan sport dan bisnis center Uinraden Patah Palembang pada hari ini Rabu 2 Agustus 2023 dan berikut liputannya. Kegiatan Pembangunan Sport dan Bisnis Center Tahap 1 Uinraden Patah Palembang Pembangunan Sport dan Bisnis Center Tahap 1 yang dilakukan di area Kampus P. Jakabaring Uinraden Patah Palembang pada Rabu 2 Agustus 2023. Pembangunan ini sebagai salah satu upaya untuk memfasilitasi mahasiswa. Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor Uinraden Patah Palembang, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama. Tujuan kunjungan ini yaitu melihat progres yang sedang berlangsung. Profesor Dr. Nyayu Khadijah MSI selaku Rektor Uinraden Patah Palembang memantau pekerjaan pembangunan. Beliau mengatakan, sarana olahraga ini tujuannya yaitu bukan hanya membekali mahasiswa dengan pengetahuan teoretik, tetapi juga dimanfaatkan mahasiswa untuk mengembangkan karakter. Riyadila Fitri SHMH selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mengatakan, dalam proses pembangunan ada sedikit kekurangan, tetapi pihak penyelenggara akan menindak lanjuti kekurangan. Bekerja dengan maksimal agar apa yang diinginkan dari pihak Uinraden Patah Palembang dapat terlaksana. Dr. Randes Haji Jumari Iswadi MM selaku Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama, Winraden Patah Palembang mengatakan, ada beberapa hambatan saat pembangunan, namun sudah teratasi termasuk pembersihan. Semua sudah dilengkapi dengan justifikasi. Harapannya, semoga pembangunan gedung sport dan business center ini berjalan lancar dan dapat segera dinikmati. Kalau saya lihat, ini 50 hari ya, 50 hari dari mulai awal pembangunan sampai sekarang. Sejauh ini progresnya sudah cukup lumayan, meskipun ada sedikit deviasi. Tapi tadi kita sudah menjauh ke lokasi, insya Allah ke depan deviasi ini akan sedikit demi sedikit dikurangi. Dan tadi janjinya insya Allah September sudah jelas, sudah selesai. Kalau dari Kejaksaan ini sendiri, kalau proses secara data ya Bu Nominal, progresnya itu sudah sampai berapa persen? Untuk saat sekarang, progresnya ini kan baru ya. Memang ada sedikit kekurangan deviasinya, tapi itu tadi sudah kita sampaikan dengan pihak BPK dan pelaksana untuk segera menjalanjuti. Tujuan penampingan kita ini supaya tidak adanya kerugian keuangan negara di situ. Dan tadi sudah disampaikan bahwa pihak pengenggara juga itu sudah akan menjalanjuti yang kekurangan. Nah, bekerja maksimal intinya. Supaya apa yang diinginkan oleh IH dari WIN sendiri dapat telaksana. Berarti tujuan daripada keunjungan ini untuk melihat progres ya? Ya, melihat progres dari pekerjaan yang sedang berlangsung. Oke, mungkin balik lagi ke ranah Wintra dan Patah Palembang ya Bu. Ini tujuan dari pembangunan ini kan untuk memfasilitasi mahasiswa tentunya. Nah, harapan seperti apa sih mahasiswa akan dijadikan seperti apa dengan adanya gedung pembangunan ini? Ya, ini kan kita sedang membangun gedung sport and business center. Jadi tentu ada fasilitas atau sarana olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Ya, macam-macam ya. Benarannya ada. Pusat. Ya, jadi ada yang fasilitas indoor, ada fasilitas outdoor. Jadi juga di sekitar gedung ini akan kita bangun fasilitas outdoor. Yang tujuannya tentu saja, kita kan namanya lembaga pendidikan. Bukan hanya membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang simpan niat, teoritik. Mereka juga harus pengembangan karakter. Termasuk melalui olahraga kan, mereka juga dibina karakter. Saya mungkin langsung berlari ke Bapak. Sebagai penanggung jawab daripada proyek ini, Pak. Ini kan merupakan lahan-lahan di mana-lahan belum ada penghuninya, Pak ya. Nah, untuk hambatan sendiri dari proyeknya itu bagaimana, Pak? Ya, memang sesuatu pekerjaan memang punya hambatan ya. Tapi, Alhamdulillah semua sudah teratasi lah. Tadinya misalnya diperkirakan tidak ada rawa. Ternyata rawanya sampai dengan 3 meter. Itu perlu ada yang hurufkan. Tidak ada yang merawat. Nantinya panjang yang kita perkirakan. Ya, lancar gitu. Tapi kan ini harus melalui pihak subkontrak juga namanya ya. Melalui perusahaan yang lainnya atau berjata gitu kan. Jadi, tapi semuanya sudah, Alhamdulillah sampai saat ini sudah sebuah-sebuah teratasi lah gitu. Termasuk pengusian. Dan semuanya sudah dilengkapi dengan ya sebuah justifikasi lah ya. Bahwa ini kenapa dia harus begini dan begini. Jadi, itu ya mohon doanya saja lah gitu. Terdepan ini lancar. Ya, saya sebagai PPK gitu. Ya, tidak ada masalah. Dan pembangunan segera bisa kita nikmati. Mungkin itu saja. Ya, mungkin terakhir Pak. Terakhir untuk perkiraan selesai pembangunan ini untuk bisa dipasih. Dipasih satu masalah apa, Pak? Ini tahap satu ya. Ya, baru tahap satu. Oh, ini baru tahap satu. Ya, nanti tahap satu. Dan setelah itu kita lanjutkan tahun depan. Penyelesaian ini, finalisinya. Sekaligus sudah ada di dalamnya sarana dan prasarananya. Jadi, di tahun 2024 akhir itu kegiatan mahasiswa sudah ingat-ingat di sini. Demikian laporan hari ini. Saya Raffi Mariska dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV.